Inilah surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 2. Anak-anakku, ini saya katakan supaya saudara menjauhkan diri dari dosa. Tetapi, jikalau saudara jatuh ke dalam dosa, ada orang yang akan membela saudara di hadapan Bapak. Namanya ialah Yesus Kristus. Ia serba baik dan menyukakan hati Allah dengan sepenuhnya. Dialah yang menanggung hukuman Allah karena dosa kita dan membawa kita kepada persekutuan dengan Allah. Dia sendirilah pengampunan bagi dosa kita dan bukan hanya dosa kita, melainkan juga dosa seluruh dunia. Ujian Iman Bagaimanakah kita dapat yakin bahwa kita adalah miliknya? Caranya ialah, dengan melihat ke dalam diri sendiri, apakah kita sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendaknya. Orang mungkin berkata, Saya orang Kristen, saya sedang dalam perjalanan ke surga, saya milik Kristus. Tetapi apabila ia tidak menjalankan kehendak Kristus, ia seorang pendusta. Mereka yang menjalankan kehendak Kristus akan belajar untuk makin mengasihi Allah. Itulah cara untuk mengetahui, apakah saudara orang Kristen atau bukan. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi, Saya bukan menuliskan suatu hukum baru yang harus ditaati. Sebab ini hukum lama yang sudah saudara miliki sejak semula. Semuanya sudah saudara dengar sebelumnya. Namun, hukum itu selalu baru, serta berlaku bagi saudara sama seperti bagi Kristus. Dan sementara kita menaati hukum ini, yaitu saling mengasihi, kegelapan dalam hidup kita akan lenyap, dan bersinarlah terang Kristus di dalamnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia berjalan di dalam terang Kristus, tetapi membenci sesamanya, ia masih hidup di dalam kegelapan. Tetapi barang siapa mengasihi sesamanya, ia berjalan di dalam terang, dan dapat melihat jalannya tanpa tersandung di dalam kegelapan dan dosa. Sebab orang yang membenci sesamanya, mengembara di dalam kegelapan rohani, dan tidak mengetahui arah tujuannya, karena kegelapan telah membutakan matanya. Hal-hal ini kutuliskan kepada kalian, hai anak-anak, karena dosa kalian telah diampunkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kita. Hal-hal ini saya sampaikan kepada saudara-saudara yang sudah dewasa, karena saudara sungguh-sungguh mengenal Kristus, yang hidup sejak semula. Juga kepada kalian, hai orang-orang muda, sebab kalian telah menang dalam pertempuran melawan iblis. Dan juga kepada kalian, hai pemuda dan pemudi, karena kalian pun telah belajar mengenal Allah, Bapak kita. Jangan mencintai dunia yang jahat ini. Oleh karena itu, saya berkata kepada saudara sekalian, hai para Bapak, yang mengenal Allah yang kekal, dan kepada kalian, hai pemuda-pemuda perkasa, yang memiliki firman Allah dalam hati, dan yang telah menang dalam pertempuran melawan iblis. Berhentilah mencintai dunia yang jahat ini, dan segala yang disajikannya. Karena apabila saudara mencintainya, saudara menunjukkan bahwa saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Karena segala perkara dunia ini, keinginan-keinginan jahat ini, kegilaan seks, keinginan membeli, segala sesuatu yang menarik hati, dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran, bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini. Dunia ini akan lenyap, dan segala hal yang jahat serta terlarang itu, akan ikut lenyap. Tetapi barang siapa tetap melakukan kehendak Allah, ia akan hidup kekal. Anak-anak yang saya kasihi, saat akhir dunia ini telah tiba, telah kalian dengar tentang kedatangan anti-Kristus, yaitu yang melawan Kristus. Dan sebenarnya orang semacam itu sudah banyak bermunculan. Hal ini lebih meyakinkan kita bahwa dunia sudah hampir kiamat. Orang-orang yang melawan Kristus ini, bekas anggota gereja, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah menjadi satu dengan kita. Seandainya mereka termasuk golongan kita, tentu mereka tetap bersama kita. Mereka meninggalkan kita, dan hal itu membuktikan bahwa mereka bukan pihak kita. Tetapi saudara tidak demikian, karena roh kudus telah datang ke atas saudara, dan saudara mengenal kebenaran. Jadi, surat ini saya tulis kepada saudara bukan seolah-olah kepada orang yang tidak mengenal kebenaran, melainkan sebagai peringatan kepada saudara yang dapat membedakan yang benar dari yang salah. Siapakah pendusta yang paling besar? Orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Kristus. Orang semacam itu anti-Kristus, sebab tidak percaya kepada Allah Bapak dan kepada anaknya. Karena orang yang tidak percaya kepada Kristus, anak Allah, tidak mungkin memiliki Allah Bapak. Tetapi orang yang memiliki Kristus, anak Allah, juga memiliki Allah Bapak. Jadi, tetaplah percaya kepada apa yang sejak semula telah diajarkan kepada saudara. Jika saudara percaya, maka saudara akan senantiasa berada dalam persekutuan yang erat dengan Allah Bapak dan anaknya. Dan dia sendiri telah menjanjikan hidup kekal kepada kita. Ucapan-ucapan saya mengenai anti-Kristus ditujukan kepada orang-orang yang berusaha mengelabui mata serta menyesatkan saudara. Tetapi saudara telah menerima roh kudus dan ia hidup di dalam saudara, di dalam hati saudara. Sehingga, mengenai kebenaran, saudara tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Ia mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan ia adalah kebenaran. Ia bukan pendusta. Oleh karena itu, seperti telah dikatakannya, saudara harus tetap hidup di dalam Kristus. Dan sekarang, anak-anakku, tinggallah tetap dalam persekutuan indah dengan Tuhan. Sehingga apabila ia datang, saudara dapat yakin bahwa segala sesuatu dalam keadaan beres. Sehingga saudara tidak usah malu atau takut bertemu dengan dia. Karena kita tahu bahwa Allah itu selalu baik dan hanya berbuat benar. Maka, dapatlah dikatakan bahwa semua orang yang berbuat baik adalah anak-anaknya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.